Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taqobalallahu minna wa minkum taqobal ya karim Minnal a'izin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan batin Saudaraku semua, sahabatku semua Wabil khusus seluruh jajaran GM ya Kushner Management yang ada di Banten Yang ada di Medan, di Padang, dan di kota-kota lain Wabil khusus para agen, para distributor Madu GN13 Yang ada di Bandung, di Padang, di Medan, di Malang, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat pada umumnya Semua tanpa terkecuali, mohon maaf lahir dan batin Alhamdulillah saudaraku hari ini ketemu lagi InsyaAllah ini video awal kita mulai aktif kembali Jadi hampir satu minggu lebih Kita memang fokus ya Khusuk, privasi untuk urusan keluarga Untuk urusan lebaran Jadi kita tutup jadwal dakwah Kita tutup bisnis Kita fokus lebaran, kita fokus mudik Ke Probolinggo, ke Madura, ke Jogja Kita mudik dan kita betul-betul privasi Jadi kita nggak upload video, nggak ngapa-ngapain Banyak kemarin kita diselah-selah mudik Diselah-selah urusan keluarga Kita sempat-sempatkan untuk bikin video klip Untuk lagu Al-Fasal Cinta Sediati Alhamdulillah sudah terbit Nah, sekarang video yang terbaru InsyaAllah ini kita ngawali Mudah-mudahan mengawali ini Harapan saya ke depan Mudah-mudahan Idul Fitri Tahun depan kita masih bisa ketemu kembali Dengan suasana yang lebih mapan Lebih barokah, lebih sehat, lebih kaya Ya, lebih mapan Pulang ke rumah mertua Pulang ke kampung halaman Lebih berbibawa Ya, lebih punya martabat Bahkan bisa ngasih ponaan-ponaan Bukan hanya Rp5.000-Rp10.000 Tapi Rp50.000 Ponakan-ponakan-ponakan Rp50.000 Kita bisa traktir keluarga besar Makan yang mewah MasyaAllah Amin, amin, darabal, amin Baik saudaraku Ada beberapa hal yang Hanya mengawali saja intermesu ya Berapa ini ya Sebentar Oh iya Yang pertama Yang pertama soal pesantren Jadi Selama libur kemarin Lebaran Ada beberapa Telepon masuk ke kami Tanya masalah pesantren Mau mondokkan anak di Pesantren saya Jadi gini Bapak Ibu Dimanapun berada Saya sudah Secara fisik ya Secara fisik Saya sudah hijrah Di kota Malang Jawa Timur Jadi saya tidak lagi Tinggal di Palu Secara fisik Jadi begitu Palu Dihantam tsunami Sementara Hijrah dulu ke Malang Ya Ke Jawa Anak istri semua Tak bawa ke Malang Ya Ngontra rumah di Malang Rencana sih Tiga bulan lah Rencana ya Eh ternyata Setelah Tiga bulan di Malang Anak-anak Kerasan di Malang Keluarga Tetah di Malang Dan Secara fisik Tidak mau kembali Lagi ke Palu Gitu kan Oke Bismillah Akhirnya Saya beli tanah Di Malang Di Sawu Jajar Itu ya Sawu Jajar 2 Sawu Jajar 2 Saya beli tanah Di sana Sekarang lagi Proses bangun Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Selesai Nah Jadi kami Sudah hijrah Ke Malang Tapi pesantren Yang ada di Palu Tetap jalan Gak mungkin lah Gak jalannya Tetap dalam Sistem Dalam kendali saya Itu kan pesantren saya Saya punya Saya yang mengendalikan Hidup dan mati Pesantren itu Saya yang biayai Pesantren itu Dan sampai detik ini Pesantren itu Tetap gratis Dan sampai detik ini Catatan terakhir Sebelum Lebaran kemarin Santrinya Sudah di atas 300 orang Santri Tetap gratis Bahkan Sudah ada yang bermukim Di lantai 3 Itu sudah tak buatkan kamar Ya sudah CCTV semua Saya perbaiki Saya upgrade Ke yang lebih Apa ya Bahasa teknologi Lebih tajam Jadi kalau ada orang Parkir motor Itu plat nomernya Kebaca itu Dan saya bisa Mantau juga Dari sini CCTV nya itu Saya pantau Dari HP Iphone ini ya Oke Jadi gini Kalau Anda Ada hubungan Dengan pesantren Mau memondokkan Anak ya Silahkan Anda Langsung hubungi Ustadz aman Nah ini nomernya Sekarang di pesantren itu Pengajarnya Berapa terakhir 9 10 Sekarang ada sekitar 10 ustadz yang ajar Di situ Dan mukim Di situ Nginap di pesantren itu 10 ustadz Gitu ya Bahkan sekarang Absennya itu Absensinya itu Pakai sidik jari Jadi kalau telat Siapa yang telat Kelacak Nah ini nomernya Dicatat Urusan pesantren Semua ada di situ Mukim Bahkan sekarang Pesantren saya Sudah kerjasama Dengan Salah satu sekolah Madrasah Ibtidak iya Atau apa kemarin Itu Di situ juga Jadi sekolah umum Ada Nanti dia terjemput Pakai mobil Sudah tak siapkan mobilnya Terus tidurnya Di pesantren Makannya Di pesantren Makan minum Ngaji di pesantren Gratis Saya yang biayai Ya Ini nomernya Allah yang biayai Oke ini nomernya ya Ustadz Aman 0852 5405 4897 Ustadz Aman Ada di Youtube Nanti tak puterkan Tampilkan slide nya Ustadz Aman Yang di Youtube Menjad itu Sekrensutkan nanti ya 0852 5405 4897 Ustadz Aman Jadi kalau urusan Pondok Mondokan Ana Apapun Jangan ke saya ya Langsung ke Ustadz Aman Yang ada di Palu sana Oke ya Bismillah Barakallah Pesantrenya tambah Bagus Pesantrenya tambah Jalan Setiap hari Minggu Itu ada Memanah Kemudian Senin Kamis Ada puasa Buka bersama Sahur bersama Anak-anak santri Di sana Kemudian Muroja'ah Tiap ada subuh Ya Membaca surat Al-Waqi'ah Tiap ada subuh Kemudian Apalagi ya Ya sudah Begitulah kurang lebih ya Jadi gitu ya Saudaraku Pesantren Tafid Quran Karomah 13 Itu Sekilas Masalah Pesantren Yang kedua Bisnis Madu Oh iya Jadi bisnis Madu Insya Allah Sekarang saya Shooting Tanggal Sekarang Saya shooting Ini Tanggal 9 Ahad Malam Senin Ini Persiapan MoOTW Ke Jogja Nah besok Senin Sudah mulai aktif Kembali Perusahaan GN Sudah mulai aktif Pengiriman Madu Sudah mulai normal Kembali Silahkan diorder Madunya Untuk semua Agen Sekilas info Bahwa Bisnis Madu Mulai Jalan Semua Madu Properti Ya Pengharum Ruangan Butik Baju Busana Muslim Bahkan Baju Shar'i Kalau Anda Lihat Video Klip Yang Al-Fasol Al-Fasol Allah Ala Zainil Wujud Mansakan Toiba Wakhoy Yan Fizarut Itu kan Umi Kan Pakai Baju Shar'i Itu Nah Itu Kita Juga Jual Jual Baju Itu Silahkan Diorder Terus Ya Jadi Intinya Kami Bisnis Kemarin Saya Sempat Ditunjukkan Admin Ada Satu Orang Comment Di Salah Satu Youtube Bilang Begini Ke saya Kasian Jual Softag Tidak Laku Terus Ganti Jual Apa Apa Kemarin Tuk Comment Debus Tidak Laku Jual Softag Tidak Laku Jual Agama Tidak Laku Sekarang Jual Madu Terus Apalagi Kurang lebih Begitulah Jadi Tidak Apa Di Isinya Dunia Memang Harus Ada Orang Yang Seperti Itu Ada Orang Yang Harus Bermental Kiri Bermental Miskin Bermental Dungu Memang Harus Ada Orang Seperti Itu Anda Tidak Tau Aktivitas Saya 24 Jam 24 Jam Dari Subuh Ketemu Subuh Anda Tidak Tau Saya Makan Di Restoran Mana Saya Beli Mobil Baru Merk Apa Eh Saya Lagi Bangun Rumah Dimana Lagi Saya Anda Tau Itu Dan Saya Tidak Perlu Publis Itu Kan Begitu Jadi Tidak Masalah Memang Harus Ada Orang Seperti Itu Dan Saya Cukup Ketawa Saja Memang Harus Ada Orang Seperti Anda Saya Meresmikan Masjid Dimana Kalau Masjid Itu Sifatnya Bantuan Dari GM Dari Jamaah Kita Upload Tapi Kalau Sifatnya Uang Pribadi Kita Rahasiakan Begitu Jadi Namanya Orang Banyak Pasti Ada Yang Risi Juga Dengar Orang Yang Ngomong Seperti Itu Kasian Ini Untuk Anda Jadi Gini Debus Itu Bukan Dagangan Jadi Kalau Ada Yang Bila Kasian Debus Bukan Dagangan Debus Itu Masa Lalu Saya Gitu Kan Saya Lahir Sebagai Anaknya Pendekar Anaknya Senima Debus Dan Saya Kecil Sebagai Senima Debus Dan Saya Bangga Menjadi Senima Debus Makanya Dulu Sebelum Tahun Tahun Sebelum Tahun 2005 Sebelum Saya Hijrah Kedakwah Orang Kenalnya Saya Orang Banten Makanya Dulu Saya Selalu Menkenalkan Diri Nama Saya Gus Nur Saya Lahir Di Banten Dulu 2005 Kebawah Sebelum 2005 Karena Dulu Orang Kenal Debus Debus Itu Banten Di mana-mana Saya Mengenalkan Diri Orang Banten Tanpa Saya Kenalkan Orang Banten Pun Orang Oh Debus Gus Nur Orang Banten Bahkan KTP Saya KTP Banten Sampai Sekarang Ini Main Debus Nah Setelah Proses Akhirnya Allah Memberikan Saya Hidayah Saya Hijrah Ke Dunia Da'wah Maka Debus Pension 2005 2002 Awalnya 98 Tampil Debus Di acara Munas Pagar Nusa Di Pondok Zainul Hasan Genggong Pacarakan Tahun 98 Waktu itu Menporanya Akbar Tanjung Ketua Umumnya Bapak Haji Suharbila Di Besanya Romai Ramai Saya Masuk Wondrong 98 Sejak Tampil Di Pondok Genggong Kemudian Sedikit Banyak Mulai Dapat Hidayah Mulai Mempelajari Agama Mulai Belajar Nahusorof Sama Ustaz Darudin Sekarang Masih Hidup Beliau Takmir Masjid Agung Di Sumber Lili Terus Belajar Agama Sama Ustaz Imam Udin Kori Nasional Yang dulu Jadi Tim Dakwah Kubur Terus Belajar Agama Lagi Dengan Ustaz Karim Abdul Karim Muazir Masjid Agung Probolinggo Almarhum Terus Belajar Agama Dengan Ustaz Samsul Ma'arif Itu Suma Jadi Tim Dakwah Kubur Oke Nah Setelah Itu Kita potong Ceritanya Caya Nah Setelah Itu Baru Saya Ketemu Sama Ibu Kandung Ketemu Sama Keluarga Nasab Jadi Sebelum Sebelum 98 Itu Saya Tidak Jelas Nasab Bahkan 2002 2005 Belum Jelas Setelah Baru Baru Inilah Belum Lama Tahun Berapa Kemarin Setelah Aba Almarhum Baru Aku Mulai Mencari Nasab Ternyata Aku Bukan Lahir Di Banten Setelah Ketemu Dengan Ibu Kau Kau Lahir Banten Kau Lahir Yuk Jog Kau Bantul Hari 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 Dikanem Di Bantul Berarti Kau Bantul Ya Bu Saya Baru Tahu Bahwa Saya Lahir Di Bantul Jogja Nah Tapi Sudah Karena Sudah Terumum Di Banten 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 Sampai Sekarang Ada Sebagian Orang Yang Menganggap Saya Orang Banten Ada Sebagian Orang Yang Menganggap Saya Orang Bantul Nah Tapi Dalam Setiap Kesempatan Saya Mulai Membetulkan Kesalahan Administrasi Saya Itu Saya Mulai Mengenalkan Diri Dari Bantul Bahkan Di Berapa Buku Karanganku Sudah Tak Betulkan Semua Nama Asli Nama Ibu Kandung Nama Bapak Kandung Tanpa Tanggal Lahir Semua Sudah Dibantul Kayak Gitu Jadi Debus Itu Masa Lalu Dan Debus Itu Bukan Pensiun Sampai Sekarang Aku Masih Bisa Main Debus Apa Kapan Kapan Main Debus Saja Aku Sampai Sekarang Masih Bisa Main Debus Kadang-kadang Rindu Ingin Main Debus Kan Dulu Main Debus Di Jalan-jalan Di Pasar-pasar Kayaknya Asik Kalau Nge-vlog Sambil Main Debus Di Jalan-jalan Kayaknya Rindu Saya Oke Insyaallah Jadi PR Kapan-kapan Saya Mendebus Oke Debus Itu Bukan Pensiun Debus Itu Masa Lalu Terus Kemudian Yucera Lagi Menjadi Multi Level Jadi Aku Jadi Member Keling Empat Tahun Aku Jadi Member Keling Alhamdulillah Tiga Bulan Brick Manager Masuk Ke Empat Bulan Brick Emerald Manager Masuk Ke Bulan Ke Enam Diamond Manager Melalang Buana Sampai Ke Sabah Ke Kucing Ke Malaysia Sampai Kemana Mana Itu Dikeling Kemudian Resend Dikeling Di Diamond Manager Terus Kemudian Join Lagi Dengan Multi Level Affile Ya Pembalut Jadi Bukan Sales Pembalut Tapi Pembusiness Pembalut Tapi Misi Visi Misinya Bukan Pembalutnya Tapi Adalah Membantu Perempuan Indonesia Minimal Terhindar Dari Penipuan Kapitalis Penipuan Industrialis Orang-orang Yahudi Yang Menipu Wanita Mentah-mentah Jual Pembalut Tapi Bahan Bagunya Dari Sampah Dikasih Bahan Pemutih Bahan Kimiawi Macem-macem Begitu Dipakai Wanita Kena Kena Tetesan Darah Mens Menstruasinya Wanita Pembalut Menguap Uap Namanya Dioksin Makanya Wanita Indonesia Rata-rata 80% 75% Terkena Mium Kista Kanker Rahim Servik Macem-macem Jadi Waktu itu Aku bukan Sales Pembalut Tapi Konsultan Kesehatan PT Afail Produknya Pantiliner Nah Jodoh Aku Bukan Dual Pembalut Tapi Membantu Menyembuhkan Wanita-wanita Indonesia Yang Rentan Kena Penyakit Kanker Mium Kista Karena Salah Memakai Pembalut Pembalut Yang bikin Yahudi Pembalut Yang bikin Kapitalis Kapitalis Yang gak ngerti Syariat Itu Sampah Dibuat Pembalut Gitu Visi-misinya Begitu Bukan Sales Ya Tapi Dasar Mental Kiri Ya Gak Apa-apa Aku Bangga Jadi Konsultan Kesehatan Wanita Aku Bangga Dan Selama Aku Di Afail 3 Bulan Kayaknya 3 atau 6 Bulan Lumayan Dapat Sepeda Motor Satu Sampai Sekarang Masih Ada Di Banyuwangi Saya Ngembangkan Dapat Sepeda Motor Satu Sukses Alhamdulillah Nah Terus Kemudian Nah Sekarang Aku Membangun Perusahaan Sendiri Intinya Begini Saudaraku Saya Bangga Dengan Masa Lalu Saya Dan Anda Jangan Pernah Minder Dengan Masa Lalu Anda Bahkan Saya Siap Pembantu Anda Ayo Berbagi Pengalaman Berbagi Pikiran Siapa Detik Ini Yang Masih Miskin Gak Apa-apa Kita Blokosuto Aja Ekonomi Susah Penghasilan Susah Jangan Sombong Miskin Kok Sombong Bersihkan Pikiran Ayo Ya Insyaallah Kita Bisnis Gabung Di Perusahaan Saya Bukan Multilever Lagi Tidak Ada Unsur Iba Saya Sekarang Menangani Property Villa Villa Bangun Masjid Islamic Center Dimana-mana Bisnis Kaos Butik Madu Kopi Banyak Bisnis Saya Sekarang Bahkan Dulu Saya Pernah Bisnis Tas Kulit Sampai Sekarang Masih Jalan Dulu Masih Ingat Enggak Coba Lihat Masih Ada Timun Jad Coba Lihat Video Lama Sampai Sekarang Masih Jalan Tas Kulit Kualitas Nomor Satu Kita Sampai Export Ke Hongkong Kita Melayani Pembeli Pembeli Di luar Negeri Oke Jadi Intinya Bisnis Mulai Jalan Pesantren Sudah Mulai Aktif Bisnis Mulai Jalan Alhamdulillah Tidak Pensiun Tapi Jalan Dan Alhamdulillah Kita Semakin Yakin Kita Akan Sukses Dan Ingat Saya Sukses Bukan Karena Saya Mengkritik Rezim Saya Sukses Bukan Karena Saya Sukses Di Rezim Ini Saya Berdaulat Saya Tidak Bergantung Dengan Rezim Ini Saya Tidak Bergantung Dengan Siapapun Cari Nafkah Sendiri Makan Sendiri Bisnis Sendiri Sistem Sendiri Ya Tidak Bergantung Kepada Saya Mengkritik Rezim Tidak Hubungannya Sama Bisnis Ya Mengkritik Rezim Itu Jihad Amar Ma'ruf Nahimunkar Blablabla Sepanjang Kan Ini Hanya Ceremonial Aja Jadi Agak Melantur Kemana Masalah Politik Sekarang Lagi Rame Demokrat SBY Oke Kita Tidak Usah Bahas Panjang Panjang Di video Berikutnya Aja Ya Tapi Intinya Jangan Pernah Percaya Lah Emang Gedabrus KB Politikus Ya Dulu Jaman SBY Dua Periode Coba Flashback Buka Kembali Rekamannya Buka Kembali Memori Pikiranmu Selama SBY Jadi Presiden Dua Periode Apa Hasilnya Juga Ya Terkenal Dengan Presiden Yang ragu-ragu Musibah Alam Bencana Alam Di mana-mana Ya Koruptor Korupsi Lahir Triliunan Ya Di era SBY Waktu itu Saya tidak Saya bahas itu Tapi sekarang Demokrat Lagi menjilat Ya Sudah kelihatan Semua Tidak ada Partai Rakyat Rakyat Itu Gedabrus Ya Mereka Hanya Dagang Mereka Hanya Mikiri Kekuasaan Mereka Hanya Mikiri Apa Apa Kepentingan Mereka Hanya Mikiri Politik Mereka Bullshit Rakyat Rakyat Tidak ada Penipu Bohongi Rakyat Yang ada Makanya Jadilah Rakyat Yang berdaulat Ya Masya Allah Oke Kapan-kapan Kita ngomong Politik lagi Sekarang Jangan dulu Terus Kemudian Sekarang Lagi viral Video Yang Seorang Santriwati Yang muter Muter Itu Di salah satu Pesantrian Oke Intinya gini Saya percepat Aja Jadi Sekarang Memang kita Lagi hidup Di satu era Satu zaman Yang Agama Sudah campur Aduk Lakum Dinukum Wali Adina Sekarang Sudah Tidak Jelas Makanya Hati-hati Saudara Hati-hati Saya punya Teman Pendeta Saya punya Teman Biksu Bahkan Tetangga Saya Yang di Malang Ini Rata-rata Cina Semua Kami Saling Menghargai Kami Saling Menghormati Ayo Saudara Saya Lakum Dinukum Wali Adina Itu Begini Sebatas Urusan Sosial Kamu Tidak Punya Makan Minta Makan Tak Kasih Makan Kamu Tidak Punya Mobil Pinjam Mobil Tak Kasih Pinjam Mobil Kamu Tidak Duit Rahmat Bagaimana Maham Rahmat 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 Jadi Bersahabat Bertetangga Berteman Dengan Orang Non-Muslim Ya Tanpa Batas Mau Dulang Dulangan Oke Makan Seperin Berdua Oke Selama Itu Batas Batas Dunia Sosial Tapi Kalau Sudah Urusan Agama Akidah Jangan Dercampur Nah Jadi Yang Nari-Nari Kemarin Sudah Nggak Aneh Jadi Kesimpulannya Saya Nggak Nyalahkan Tapi Anda Kalau Anda Satu Pikiran Dengan Saya Anda Nggak Usah Niru Niru Nggak Usah Kebablas Suada Batasannya Dek Berapa Menit Dua Tiga Oke Dua Menit Terakhir Tiga Menit Terakhir Jadi Gini Saudaraku Ini dulu Sudah Pernah Kita Bahas Nabi Muhammad Itu Kan Saya Potong Ceritanya Taring Saja Nabi Muhammad Itu Kan Ditawari Harta Tahta Wanita Oleh Kafir Kuraes Lewat Pamannya Hei Sampaikan Kepada Keponakan Mu Berhentilah Menyebarkan Aliran Sesat Berhentilah Menyebarkan Agama Islam Meminta Apa Harta Keponakan Muhammad Akan Jadi Orang Terkaya Di Jazir Arab Meminta Tahta Keponakan Muhammad Akan Jadi Orang Yang Paling Berkuasa Di Jazir Arab Meminta Wanita Keponakan Muhammad Akan Punya Wanita Tercantik Di Jazir Arab Nah Begitu Disampaikan Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Berkata Sampaikan Paman Kepada Orang-orang Kafir Itu Saya Tidak Bisa Menghentikan Da'wah Ku Jangankan Harta Tahta Wanita Seandainya Matahari Diletakkan Di Tangan Kananku Rembulan Diletakkan Di Tangan Kiriku Aku Tidak Bisa Menghentikan Da'wah Ini Kesimpulannya Begitu Saudaraku Begitu Rasulullah Ditawari Harta Tahta Dan Wanita Rasulullah Menolak Maka Ditawari Opsi Berikutnya Apa Toleransi Ya Sudah Kalau Memang Tidak 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 Toleransi Toleransi Begini Sekali Sekali Kamu Nyembah Berhalaku Kamu Ngucapkan Haliloyah Kamu Bagaimana Sekali Sekali Aku Akan Tawaf Sekali Sekali Aku Akan Sholat Gitu Sekali Sekali Kamu Ibadah Di Gereja Di Wihara Di Kuil Nanti Aku Juga Ibadah Ketika Mendapatkan Tawaran Toleransi Rasulullah Diam Dalam Diamnya Itulah Turun Wahyu Katakan Muhammad Kepada Mereka Kepada Orang-orang Kafir Itu Dan Seterusnya Jadi Intinya Gini Lakum Dinukum Waliat Kamu Tidak Menyembah Tuhan Yang Aku Sembah Dan Aku Tidak Menyembah Tuhan Yang Kamu Sembah Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Jelas Maka Turunlah Ayat Itu Itu Asbab Nuzulnya Jelas Tidak Seperti Sekarang Campur Raduk Jilbapan Kerudungan Sarungan Pecian Masuk Gereja Atau Sebaliknya Pendeta Masuk Masjid Terus Gimana Coba Ini Kesepele Sebenarnya Ayo Berdampingan Dengan Saya Wahai Pendeta Wahai Cina Wahai Apapun Kamu Berdampingan Dengan Saya Tapi Urusan Agama Jelas Ada Batasannya Kan Begitu Saya Banyak Teman Pendeta Tapi Kami Privasi Kami Kami Jaga Sampai Sampai Nungsep Kaki 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 Kakin Juga Ada Orang Seperti Itu Rata-rata Mereka Membaur Tanpa Batas Mencapur Adukan Agidah Agama Dan Sebagainya Wih Saudaraku Mudah 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 Manfaat Ini Seremonial Dari Saya Sementara Youtube Munjia Channel Insyaallah Akan aktif Kembali Sekarang Kita lagi Proses Dua lagu Baru Tidak Lama Kan Keluar Lagu Baru Lagi Dua Lagu Jingle Tentang Madu Dan Salawat Yang Baru Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Dalam Yesus Kita Bersaudara Dalam Yesus Kita Bersaudara Dalam Yesus Kita Bersaudara Sekarang Dan Selamanya Dalam Yesus Kita Bersaudara Menteri Kabinet Kerja Hadirin Tamu undangan Yang berbahagia Segenap Rakyat Indonesia Dimanapun Saudara-saudara Berada Innalillahi Wa inna Illahi Roji'un Innalillahi Wa inna